selanjutnya nomor 4 nomor 4 itu adalah tentukan apakah teorema nilai rata-rata dapat diterapkan terhadap fungsi yang diketahui pada interval yang diberikan berikut jika demikian tentukan semua nilai C yang mungkin ya berarti tentukan nilai C yang mungkin dari A A adalah fx nya mutlak x dimana intervalnya adalah 1 sampai 2 nah ini caranya bagaimana dan sudah mengerjakan kalau menentukan nilai C ini sama ya hanya mencari nilai FC nya caranya yang tahapannya yang pertama adalah seperti yang soal nomor 3 tadi mencari FAVG tapi disini FAVG nya adalah 1 per B min A integral A sampai B ini gunakan FT DT ya anggap si FX nya ini adalah FT nah maka dari sini kita dapat 1 per 2 min 1 integral 1 sampai 2 mutlak x D nah integral dari mutlak x itu apa ada yang tau integral dari mutlak x halo halo enggak tau pak halo iya pak x kuadrat berdua integral dari mutlak x apa ada 2 pak ada yang tau minus x kuadrat berdua pak min x plus minus x kuadrat berdua plus minus x ya kayaknya yang minggu kemarin apa kapan itu kayaknya integral apa turunan turunan ya saya nyarinya ya plus minus x kuadrat ber 2 per 2 hmm oke oke kalau x x itu kan 1 per 2 apa namanya x kuadrat kan itu kan nah kalau bentuk mutlak setahu saya kalau bentuk mutlak dari akar x itu adalah tetap 1 per 2 mutlak dari x kuadrat ya nanti kalau ada kalau saya salah bisa diluruskan 1 per 1 berarti kan dikali integral ini berarti mutlak x kuadrat per 2 dikali batasnya 1 sampai 2 oke berarti ini 1 mutlak x nya berarti adalah 2 dikali 2 dikali 2 adalah 4 berarti 4 per 2 dikurang 1 1 per 2 hasilnya adalah 3 per 2 nah untuk menentukan nilai c nah itu adalah setelah kita dapat f av g nya ini ya berarti setelah kita dapat 3 per 2 itu akan sama dengan f c f c nya ini ada dilihat dari dari mana c nya lalu c nya dari dari mana dari fungsinya fungsinya adalah mutlak x berarti mutlak c berarti nilai c nya adalah plus minus 3 per 2 itu ya kemudian yang b yang b yang b adalah f x nya x kuadrat ditambah x dimana intervalnya adalah min 2 sampai 2 berarti f av g nya adalah 1 per 2 min min 2 berarti plus 2 x kuadrat plus x dx eko x ya bener nah setelah ini kemudian 1 per 4 s kuadrat berarti 1 per 3 x 3 ditambah 2 min 2 sampai 2 1 per 4 1 per 3 2 pangkat 3 ditambah dikurang 1 per 3 min 2 pangkat 3 ditambah setengah min 2 pangkat 2 hasilnya berapa ini 2 pangkat 3 8 berarti 8 8 8 per 3 ditambah 4 per 2 ini min 8 berarti min 8 per 3 ditambah setengah ya setengah itu setengah apa 4 bagi 2 2 4 bagi 2 Yang 2 kuadrat Oh iya Kenapa saya setengah ya Tambah 2 ya 8 per 3 Tambah 2 hasilnya Dikurang Berapa nih 8 berarti 2 per 3 ya Berarti min 2 per 3 ya Ini dikalikan Oh ini dikalikan Kurungnya 1 per 4 Dikali 14 Tambah 2 berarti 16 per 3 Berarti 16 per 12 Nah setelah dapat Berarti apa 16 per 2 Sama dengan FC FC nya itu adalah X kuadrat tambah X Berarti C kuadrat tambah C Berarti nilai C nya berapa Tiap akan ini 16 per 12 Disederhanakan Jadinya Dibagi 2 4 per 3 Berarti Pindah ruas Berarti C kuadrat tambah C Min 4 per 3 Sama dengan 0 Nah ini tinggal dicari Nilai C nya berapa 4 per 3 Berapa nilai C nya Pakai rumus ABC ini ya Atau Bisa difaktorkan Oh iya Tadi disini ada yang kurang Ini C nya kan Plus minus 3 per 2 Nilai 3 per 2 Itu kan sama dengan Nilai 3 per 2 Ini kan sama dengan 1,5 ya 1,5 Ini intervalnya adalah 1 sampai 2 Yang perlu ditengankan Karena intervalnya 1 sampai 2 Nilai 1,5 disini ya Maka sehingga Apa namanya Ini kan plus minus 1,5 Itu kan Karena disini Apa namanya Yang ada di interval 1 Sampai 2 Itu hanya 1,5 Berarti apa Berarti nilai C Sesuai teori mara rata itu Hanya 3 per 2 Min 3 per 2 nya Tidak masuk Karena di luar interval Ini berarti Kesimpulannya adalah C sama dengan 3 per 2 Ini Memenuhi Teorema Nilai Rata 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 Integran Dan untuk C Sama dengan Min 3 per 2 Ini tidak Memenuhi Saya terlewat Tadi Gitu ya Nah Yang ini Berarti Mencari nilai C2 Dan ini Saya juga Belum Belum nyari Untuk nilai C nya ini Berarti Ini nanti Tinggal dicari Menggunakan Rumus ABC Nah nanti Dapat nilainya Berapa Misalkan nilainya Berapa Nah nanti Dicek Di Batas Interval Di interval Nilai Berapa Saja Yang masuk Di interval Min 2 Sampai 2 Gitu ya Nah kemudian Nanti tinggal Dicari Kemudian Yang C Yang C Juga sama Fx nya Adalah X per X min 3 Dimana 0 sampai 2 Nah ini Caranya tadi Tinggal sama F AVG nya 1 Per B Min A Berarti 2 Min 0 X per X min 3 Nah ini Tinggal Dicari Apa Namanya Diintegralkan Kemudian Dicari Ketemu Nilai C nya Berapa Nanti Dibuat Seperti Ini FC nya Nah yang D juga Sama Ini Saya sudah Lelah Sekali Hari ini Nanti Bisa Dicoba Sendiri Oke Untuk Yang C Ini Ini Nanti Dapat Nilainya Berapa Nilainya Berapa Itu Akan Sama Dengan FC Nah ini Akan Sama Dengan C Per C Min 3 Kemudian Yang D FX nya Adalah X Pangkat 5 Per 3 Dengan Interval 0 Sampai 1 Ini Tinggal AVG 1 Per 1 Min 0 0 Sampai 1 X Pangkat 5 Per 3 DX Dicari Nanti Dapat Nilainya Apa Ini Akan Jadi C Pangkat 5 Per 3 Setelah Ini Nanti Akan Dapat Nilai C Berapa Nah setelah Dapat Nilai C nya Berapa Dicek Ke Interval Yang Diberikan Nah Yang Ada Dalam Interval Itu Adalah Nilai C Yang Memenuhi Untuk Teorema Nilai Rata Rata Tapi Kalau Di Luar Itu Berarti Dia Tidak Memenuhi Nilai Teorema Nilai Rata Rata Integral Seperti Itu Ya Oke Sampai Sini Ada yang Ditanyakan Pak Note Jawabannya Boleh Di Share Di Group Nggak Pak Note Ini Disini Nggak Ada WA Nya Sih Mindah Mindah Ini Pake Apa Saya Ini Google Pasrum Oke Nanti Saya Coba Dulu Di Copy Link Yang Bisa Oke Iya Nanti Saya Kirimkan Saya Coba Saya Belum Perang Ngirim Masalah Oke Sampai Sini Ada yang Ditanyakan Untuk Pertemuan Kita Hari ini Pertemuan Yang Sangat Panjang Hari ini Oh Iya Untuk Aplikasi Turunan Untuk Yang Minggu Yang Kemarin Saya Izin Apa Namanya Tidak Hadir Itu Aplikasi Turunan Ada Yang Ditanyakan Saya Belum Membuatkan Video Terkait Itu Tapi Setelah Saya Baca Kembali Yang Kemarin Saya Share Saya Rasa Dibaca Kemudian Dipahami Saja Itu Sudah Sudah Pada Bisa Untuk Yang Minggu Aplikasi Turunan Karena Aplikasi Turunan Itu Hanya Intinya Itu Hanya Mencari Sampai Hanya Mencari Nilai Maksimum Dan Minimum Tergantung Dengan Yang Ditanya Apakah Kanada Mencari Nilai Volume Maksimum Atau Mencari Luas Maksimum Artinya Itu Hanya Bagaimana Caranya Kalian Membuat Persamaannya Dari Cerita Yang Diberikan Dari Situ Nanti Tinggal Dapat Persamaannya Seperti Apa Setelah Dapat Persamaannya Baru Dicari Batas 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 Interval Atau Batas Yang Mungkin Untuk Kasus Itu Setelah Itu Tinggal Mencari Titik Titik Kritis Tidik Titik 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 Dis Setelah Titik Titik awal. Kalau yang ditanya misalkan volume maksimum berarti tinggal nilai yang paling besar dari titik kritis yang didapat. Itu sudah menjadi nilai maksimum. Kalau yang dicari luas maksimum juga sama. Kalau yang dicari yang minimum berarti tinggal cari nilai yang paling kecil. Saya rasa yang kemarin yang terkait aplikasi turunan pada bisa. Tinggal dipelajari saja. Semoga lancar. Bisa mengerjakannya. Oke sampai sini ada yang ingin tanyakan? Cukup Pak. Cukup Pak.